Ya, kalian bisa lihat, sekarang sudah terhubung ya. Nah, jadi ini membuktikan bahwa HP Android yang tidak support MHL bisa terhubung ke proyektor juga ya. Selain ke TV tabung, TV LED atau LCD, dan TV-TV jadul lainnya. Oh, bahkan TV keluaran terbaru pun bisa menggunakan kabel ini ya. Ingat, kabel ini banyak di pasaran, namun tidak semua bisa terhubung ke TV jadul ya, atau keluaran lama guys ya. Hai guys, ketemu lagi di Poppy Ponsel Pintar Channel. Sekarang saya akan melanjutkan membuat video tutorial cara menghubungkan HP Android atau segala merek dan tipe HP Android ya, seperti Samsung, OVO, Vivo, Xiaomi, Realme, Asus ya. Ke proyektor sekarang ya. Nah, untuk TV LED LCD atau TV tabung, saya sudah membahasnya di video saya sebelum video ini tayang ya. Jadi, jika kalian ingin mengetahui cara menghubungkannya, kalian bisa langsung saja melihat link di sini. Nah, kalian tinggal klik saja ya, nanti saya akan taruhkan videonya di sana. Dan kalian bisa menonton untuk HP-HP yang belum support MHL. Nah, jadi sekarang saya akan menggunakan kabel yang sama ya. Sini saya menggunakan kabel 3 in 1. Nah, ini untuk HP-HP yang tidak support MHL guys. Nah, ini adalah solusi karena tidak semua HP itu support MHL. Jadi, saya memberikan solusi kepada kalian menggunakan kabel ini saja ya. Nah, di sini HP saya ini belum support MHL guys. Saya menggunakan Asus Pro Max M1 ya. Kemudian, Pro Max, Max Pro M1 maksudnya guys. Dan ini juga belum support MHL guys. Apalagi HP-nya ya harganya 1 jutaan ya. HP sangat murah sekali guys. Jadi, kita akan cek di sini ya. Kita akan menggunakan aplikasi MHL Checker ya. Agar kalian percaya dan tidak ada dusta di antara kita. Di sini saya akan mengecek-cek. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini HP saya belum support MHL guys. Jadi, kita akan buat HP ini bisa terhubung ke proyektor. Atau saya sudah menjelaskan video tentang terhubung ke TV, LED, LCD atau tabung. Nah, sekarang giliran proyektor ya. Saya menggunakan proyektor ini guys. Saya menggunakan mini proyektor ya seperti ini. Kemudian di proyektor saya ini sudah ada ya HDMI dan USB guys. Kalian bisa menggunakan proyektor merek apa saja ya guys ya. Nah, kemudian di sini saya akan langsung saja menerapkannya menggunakan kabel ini. Oh ya guys, kabel ini atau 3-in-1 ini banyak versinya di pasaran guys ya. Nah, saya memiliki beberapa versi ya kabel 3-in-1 ini. Jadi, saya sudah mencobanya dan tidak semua bisa support ke TV, LCD, LED atau tabung versi lama guys ya. Karena banyak sekali kabel 3-in-1 yang beredar di pasaran itu hanya support di TV-TV terbaru ya. Nah, seperti Smart TV atau Android TV guys. Jadi, yang ada di video ini, ini support semua TV ya. Nah, dari TV jadul kalian, TV tabung, kemudian TV LED, LCD, terserah kalian ya. Atau TV-TV model terbaru juga ini support. Oke, karena saya sudah membuktikan sendiri ya. Dan untuk HP juga gitu ya guys ya. Untuk HP yang sudah saya sebutkan di depan tadi itu support guys. Karena saya memiliki semua HP yang telah saya sebutkan itu ya. Dan saya sudah mencobanya guys. Jadi, kalian jangan khawatir ya. Nah, untuk link pembelian ini, saya akan taruhkan di kolom deskripsi atau di kolom komentar ya. Saya akan pin link produknya di sana. Jadi, apa yang ada di video ini sama dengan apa yang ada di link deskripsi atau kolom komentar yang saya berikan. Oke, kita langsung saja ke pokok pembahasannya. Kita akan langsung mencoba ini ya. Oh iya, saya akan perkenalkan terlebih dahulu ya. Di sini, kenapa disebut 3-in-1? Karena di sini, ini ada micro USB. Nah, micro USB ini support untuk HP yang micro USB guys. Oke. Nah, jika HP Android teman-teman itu berbentuk Type-C. Kalian tinggal cek sini ya. Nah, tinggal masukkan saja ke sini menjadi Type-C. Nah, untuk teman-teman yang memiliki HP iPhone. Nah, kalian tinggal masukkan saja iPhone di sini ya. Nah, jadi lightning ya. Nah, untuk iPhone sendiri saya akan membuat tutorialnya mungkin ya besok ya. Karena banyak teman-teman yang meminta cara pemasangannya langsung diperlihatkan di video. Saya akan perlihatkan langsung di sini ya. Nah, ini HDMI dan USB kita akan masukkan ke proyektor ya. Nah, kita langsung masukkan saja di sini. Ya, seperti itu ya. Dan USB-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal masukkan nanti ini ke HP ya teman-teman. Nah, begitu juga untuk setting di TV, LED atau LCD yang sudah support HDMI. HDMI kalian bisa setting seperti ini ya. Nah, atau lihat langsung saja di video sebelah kanan sini ya. Baiklah teman-teman, saya sudah posisikan proyektor saya menghadap tembok sana ya. Jadi, kita akan matikan lampu dan kita akan lihat apakah kabel ini berhasil terhubung ke proyektor melalui HP Android yang tidak support MHL. Kita langsung saja colokan ke listrik dan kita akan menyalakan proyektornya ya. Ya, saya sudah colokan ke listrik. Dan sekarang saya akan menyalakan proyektornya di sini. Kemudian saya akan matikan lampu ya. Ya, baiklah. Ini seperti ini guys ya. Nah, saya akan setting terlebih dahulu agar jelas ya. Ya, sekarang sudah jelas ya. Kemudian sekarang kita langsung saja masukkan ini ke micro HDMI atau micro USB ya. Ya, seperti ini ya. Oke, gelap guys. Jadi, agak susah ya masukinnya. Kemudian kita langsung menggunakan aplikasi ini dan klik kabel ini ya. Ya, kalian bisa lihat. Sekarang sudah terhubung ya. Nah, jadi ini membuktikan bahwa HP Android yang tidak support MHL bisa terhubung ke proyektor juga ya. Selain ke TV tabung, TV LED atau LCD, dan TV-TV jadul lainnya. Oh, bahkan TV keluaran terbaru pun bisa menggunakan kabel ini ya. Ingat, kabel ini banyak di pasaran namun tidak semua bisa terhubung ke TV jadul ya atau keluaran lama guys ya. Nah, karena saya sudah mencobanya, saya memiliki kabel ini banyak ya. Karena saya menjual setelah saya mencoba sendiri. Oke, jadi kita akan langsung saja mencoba membuka YouTube di sini ya. Kita akan coba. Oh ya guys, ini tanpa internet ya. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya, Bang, apakah ini menggunakan internet? Sekarang saya matikan internetnya ya. Oke, saya matikan internetnya di sini. Ya, Wi-Fi dan paket data sudah tidak ada ya. Kemudian saya cabut terlebih dahulu. Nah, banyak juga teman-teman yang bertanya, Bang, itu menggunakan aplikasi ya? Ya, itu jadi pemicu dan untuk kalian yang tidak tahu cara menghubungkannya, nanti akan dibantu oleh aplikasi yang ada di buku panduan. Kita langsung saja masukkan colok lagi ya. Nah, saya akan colok dan kita akan tunggu sejenak. Ya, seperti itu ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Jika kalian sudah pernah menghubungkannya menggunakan HP yang sama, kalian tidak perlu membuka aplikasi lagi guys. Jadi, ini sudah otomatis terhubung ke TV atau proyektor. Oke, nah kita akan coba langsung YouTube di sini ya. Karena tadi belum ya guys ya. Nah, saya akan mencoba menggunakan free copyright music. Oh ya, ini tanpa internet ya guys ya. Kalian bisa lihat tidak ada internet ya. Nah, sekarang kita akan nyalakan Wi-Fi-nya untuk bisa terhubung ke YouTube ya. Nah, free copyright music ya. Nah, free copyright music. Ingat ya, ini 100% atau 1000% tanpa internet guys ya. Cukup menggunakan kabel ini. Kalian sudah bisa terhubung ke TV, LED, LCD, tabung atau proyektor. Seperti ini ya. Kita akan coba satu saja ya. Tunggu sejenak. Oke. Saya akan perbesar ya suaranya ya. Ya. Kalian bisa lihat ya. Tuh, untuk memperbesar kalian tinggal begini saja ya. Atau perbesar seperti ini. Oke. Saya nyalakan terlebih dahulu ya lampunya. Oke. Jika kalian memiliki pertanyaan mengenai video ini atau video-video saya yang lainnya. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Karena saya manusia, tidak lupa dari kesalahan. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah. 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 Terima kasih.